Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat traveler, aku ini sekarang lagi ada di Museum Banten ya Museum Banten ini berada di kantor Gubernur Lama ya di daerah Serang Daerah Serang, apa kota Oke guys, jadi ini lokasinya ada di kota Serang, Provinsi Banten ya Kita mau lihat dalamnya Museum Banten itu seperti apa Oke dari BPNB BPNB ini selamat datang di Museum Banten ya Museum Banten terada di bawah Direktasi Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten semenjak tahun 2017 Benda koleksinya dipindah sekitar tahun 2019 dari Gedung Tengah Yang mana sekarang Gedung Tengahnya menjadi Gedung Negara Biasanya kalau Gedung Tengah itu dulu pernah dipuncikan untuk Museum Banten Orang baru pun sana Kalau tadi kan ibu bapak sudah lihat orang baru ada di depan ya Dan ini benda koleksi yang arti Museum Banten sama Ada beberapa golok, ada juga ada beberapa benda kris Ada juga almadad, alat debu sebanten bisa dilihat bapak ibu Ini asli, semuanya asli Yang golok Ciamas, yang ukuran besarnya ada di daerah Ciamas Biasanya ada di luar pemandian golok Ciamas setiap bulan Maulik Nabi Ada juga ukuran yang tak saksa goloknya pernah dipamerkan sekitar tahun 2017 Pernah dibawa ke sini di lapangannya Ada beberapa golok Banten ini asli juga Ada yang jenola, ceket hijau Atau ada jasayu dan lain-lain Itu jenis gagang goloknya kita konservasi Konservasi itu adalah perawatan atau pembersihan kepada benda koleksi Ada golok yang usianya sudah masuk Golok yang bersejarah Yang mana sudah di atas 50 tahun ke atas Sudah masuk ke benda koleksi cagar budaya Gedung juga kalau sudah usianya 50 tahun ke atas Sudah dinamakan gedung cagar budaya Sama kayak yang di tengah itu gedung negara Gunung yang tengah itu cagar budaya juga Karena sudah usianya 50 tahun ke atas 28 Orang Belanda yang mendirikan ya Arsiteknya yang bernama Kors Kita bisa lihat dari bentuk ukuran dalam hal yang lain Kalau almadadu itu yang dapat foto itu 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 hibah Hibah itu adalah pemberian Pemberian seseorang untuk kursi negeri Banten Yang dipamerkan di busi negeri Banten Selain hibah almadad ada juga keris Terus itu hibah dari bapak-bapak-bapak Kekala dinas Seridik anak-kakala di busi negeri Banten Kalau nggak salah bapak-bapak Bapak-bapak saksi namanya Kita rawak, kita bersihkan Konservasi Tentu-tentu yang sama adalah Bapak CB Ini dibersihkan Ada kakakak Banyak yang ada kakakak Masa ini Masa ini Ada kakakakak Ada kakakakak Ada kakakakak Ada kakakakak Nah, yang asli juga ada di sisi sini Kalau ini sisi sini Benda koleksi yang terbuat dari kayu Kayu ini asli ya Ada alat tenun babli Mungkin kalau yang lebih besar ada di babli Biasanya orang bayi dan perempuan Laki-laki itu semuanya Berkecak tanam Ataupun berlada Ataupun berpumah Nah, hasil Panennya dibawah kesini tahun ini Tempat hari ini Sepak badulnya gitu Ini kita sudah konservasi juga Sudah dibersihkan Mulan kemarin Mulan apa ya April Nah, kalau cara Komersi kebenda koleksi yang dari kayu Berbeda dengan yang lainnya Ini menggunakan Bahan alami Dari cengkih Dicampur dengan tebak tau Lainnya dididihkan Kemudian juga Dioleskan Agar Tidak rapuh Nah, karena ini juga kan Sudah rapuh ya Agar kuat Agar Terawat Kita menggunakan bahan-bahan alami Seperti ala senun juga Nah, di sebelah sini ada Badak Ada replika culaknya Kita bisa lihat di sini Kalau badak Banten kan Sebenarnya Culanya hanya satu ya Berbeda dengan badak Sumatera Kalau badak Sumatera Culanya ada dua Kalau yang di sebelah sana Sekitar kurang lebih 10 Culak Banten itu replika Replika itu buatan Bisa dibuat Dan yang Segini ada juga di sebelah sini Yang ini replika dibuat Ini Ini Perangkat kepala Ini juga Perangkat kepala sapi Kayak gitu Yang sudah kita konservasi juga Ini 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 Sekitar 10 Ya Jadi dibuat Tahun Sekitar 2018 Kalau Sama yang badaknya juga Ini replika juga Ini replika juga Yang terdapat dari piper Karena yang aslinya Ada Sudah Bantan 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 Culanya lunak Tapi kita ada Fosil Cula yang mengeras Karena itu Sudah Umurnya Sudah 50 tahun ke atas Di sebelah sini Fosil Cula Cula badaknya Ini asli ya Fosilnya Ini asli Sebenarnya kalau Cula badaknya itu kan lunak Kayak gitu Asli ya Asli Asli Cula badaknya Perangkat badaknya juga Asli ada di gedung Tengah Jadi gedung Negara Berarti yang gedung Tengah sudah tidak jadi muslim Sudah 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 Di ruang penyimpanan Hai kalau yang replika kalau nggak salah ini jahe kalau pala asli kayu manis pun asli ternyata rempah-rempah Banten selain bumbu dapur bisa dijadikan obat tradisional gitu jamu-jamuan jamu-jamu betul dan disamping itu disana ada uang Banten Orida uang Republik daerah Banten yang kertas tahun 1947 itu asli Bu jadi yang berlaku di Banten saja pada tahun waktu masih jadi jadi gubernur Banten pada saat itu dan pernah diwaksimikan gedung ini musuh telah menjadi musuh negeri Banten pada tahun pada tanggal 2019 tahun 2015 nah kalau di sebelah sini ada beberapa benda koleksi melalui tanah Tanteng ini sederhana ini yang terbuat dari Tanah Liat ini tinggalan pada masa kesultanan Banten yang dari Tanah Liat tinggalan pada masa Sultan Agong Tirta Yasa yang sekarang dijadikan lapang tinggi oleh Untirta jadi dipungsikan untuk menyalurkan air akhirnya dari Tasikardi sampai kekeraton sehingga ini digunakan mandi oleh raja atau Sultan dan keluarganya ini asli ini kita udah konsepasi beda ini dengan yang tadi itu yang dari kayu ya jadi ini asli peninggalan dari Kesultanan Agung Tirta Yasa ya dan menjadi ikonnya kampus Untirta ya oke akhirnya juga sebagian selain di alirkan ke kraton sebagian lagi dialirkan ke persawahan-persawahan karena di sekarang ini masyarakat ada juga yang proposes ini sebagai petani ya gitu ini dari Tasikardi kemudian disalurkan menggunakan pipa kalau kata kita menikmati paralon karena pada zaman kesultanan tersebut tidak ada paralon nah ada penyaringan air juga namanya panggindelan ada tiga panggindelan disitu ada panggindelan abang putih sama emas kalau panggindelan emas adanya di kraton gitu sampai air itu dari dulu menjadi jernih ini kratonnya nih kraton Kaibon yang ada di kawasan Bantelana sekarang yang orang badui kesana ya kraton Kaibon ini kraton yang dijadikan untuk sultan teruntuk ibunya yang bernama Ratu Aisyah sekarang ada runtuhannya di kawasan Banteng lama gitu yang ini juga terbuat dari kayu namanya kotak penyimpanan kalau kotak penyimpanan itu untuk menyimpan barang berharga atau ini replika atau asli dari kerajaan apa kalau dari kerajaan belum detail itu dari kerajaan kerjaan apa cuma panjangnya 60 cm lebar 25 cm dan tinggi 25 cm boleh dibuja boleh dan yang pentingnya itu bernama cukri cukri itu kerang yang dihaluskan kemudian ditempel coba sini ini ada juga bunda koleksi yang lainnya ada yang refleksa ada yang masih juga yang yang terpikir yang yang terbuat dari bahan resi yang terbuat dari bahan resi yaitu kaya Nga Behi Naya Wira Praya Duta Banten ada juga bunda Banten kaya Nga Behi Naya Wira Praya dikirim ke negara Inggris tahun 16 1882 Mungkin ibu bapa sudah keraja Inggris sama atau Prancis juga perapatan cirwas ya Pak jadi kalau orang Banten itu yang pertama kali ke Inggris ini Duta Banten kaya Nga Behi Naya Wira Praya sehingga orang-orang inggris pun apa ya menyambutnya dengan hangat meriah dikasih gelap juga dikasih penghargaan buldog juga kalau bunda koleksi ini ini refleksa terbuatnya dari resi kita ada juga yang refleksa terbuatnya dari fiber bukan buldog ataupun bukan dengan Behi Naya Wira Praya yaitu yang ini yang dua ini cuman terbuat dari fiber yang arca Ganesa patung arca Ganesa yang aslinya kan ada di Pulau Panaiktan Ujung Pulau Kabupaten Pandegang di Provinsi Banten pertama kali ditemukan oleh Bupati Caringin yang bernama Adipati Kusma Diningrat nah ada yang mengatakan sebagai Dewa ilmu pengetahuan Dewa kembali bahaya dan lain-lain Dewa kesuburan juga ya aslinya di Pulau Panaiktan ini buatan aja sih sebenernya tiruan aja Pak terbuatnya dari fiber sama kayak ini dari fiber juga batu muncul ya nggak apa-apa ini yang prasasti muncul disananya yang tidak punya para kesan apa ya kan di samping itu pada sungai ada sungai 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 sedangnya kalau kita main ke musimota tulip benda koleksi tersebut namanya batu cidaknya dan bila sebanyak sungai itu cidaknya kalau kita kan kalau batu partisi muncul dan bila sebuah daerah muncul berwarna lawa dan membahasah sang sekerja ini ini jadi Banten itu sudah mengenal tulisan ini ini buktinya benda koleksinya ini batu partisi muncul Banten sebelum mengenal tulisan ada juga benar-benar ini pun yang berundang kontak si betul-betul pernah ke Citorek Pak pernah ke sini juga ya pernah ke jalannya mantap ekstrim ini Pak Klaudir Pandeglak hampir sama dengan Citaman ya Pak ya yang atasnya ada batu goong ada juga saya penelitian Pak hampir sama dengan Gunung Padang Cianjur bedanya kalau dengan kita kalau itu ada batu-batuan ya banyak itu batu-batuan ya betul-betul lebih paham cuma ini aja keliling-keliling aja ya Pak ya tapi ini hampir sama dengan daerah Banten juga kayak gitu Pak Cianjur tuh ya cuma disini masih banyak binatang buasnya ya Pak benar malu ketemu Black Panther juga serem amat untung mah digigit digigit lupa enggak sih cuma kabur apa gimana kabur cuma lewat aja oh lewat betul dia enggak ngejar ya soalnya ditanya baik sih niatnya kalau niatnya jelek tahu juga serem banget ketemu Harimau ya iya Black Panther Iya adanya di Citorek ya Pak ya yang kemarin negeri di atas orangnya ya indah banget ya bu yah itu pagi-pagi-pagi enaknya ya harus disini jalannya ekstrim ini kalau misalkan kalau baksin bodoh nggak bisa pakai mobil harus pakai motor harusnya motor iya motor warga 150.000 setapi jpp jalannya kayak apa ya kayak jalan sungai mantep tapi ibu kalau disini pariwisata harus terlebih kebedung iya Citorek harus ke Citorek mantap di atas awannya dipromosiin iya betul Pak mereka kan di gedung-gedung kendang itu lagi bikin program juga buat lariwisata karena mereka nggak mau harus ekosistem budayanya jadi ibu misalkan makan disana ke rumah warga itu gratis kemana aja gratis gitu makan itu kalau disana nggak nemuin tempat makan Citorik mah iya kalau badu dalam bayu mereka itu bertanung dan uniknya itu mereka bertanungnya itu kan setahun-setahun teman-setahun sekali terus penyelunggung punya lewit kayak dibanding terkenal itu ikan Citorek itu bagus-bagus kuat-kuat makanya saya pas nanya itu ini dikemanain aja yang belinya siapa aja ternyata dari garut dari Cajur mereka pembelinya banyak juga gitu dari ikan Citorek saya baru denger kalau pada ikan Citorek ini gede-gede Bu iya ikan seperti ikan mas atau ikan patin tapi yang beli itu gimana Pak lima juta itu maksudnya pengkoleksi buat bibo masternya masternya itu ada mereka ada pembinaan juga sih dari dinas-dinas terkait dari pembinaan terkait pada pembinaan oke sambil jalan ya itu berceritanya ayah menggali juga eh ada mengakat budaya bagiannya yaitu badui mau ke gedung penjara boleh atau mau keluar aja ini audio audio visual ini gitu kapasitas berapa orang kalau saya lihat untuk 50 orang yang memang mungkin hanya menunjukkan Oh ini ruang-ruang pencara film ada ruang pencara aja kayak gitu ya Pak ya kalau isi filmnya boleh tahu nggak Mbak tentang isi filmnya itu ada cinta museum kemudian ada film sejarah sejarah Banten sejarah Banten boleh tuh ditonton sejarah Banten boleh tuh kita nonton juga sejarah Banten tuh boleh diputar nggak Mbak cuman saya untuk memutar belum bisa ada yang lain ini ya operatornya Oh iya ruangannya aja selain untuk dipungsikan untuk pemutaran film kita gedung ini dipungsikan untuk rapat ya gitu lapan-tap kita aja internal ada 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 apa Terima kasih.